Pemungutan suara ulang pada pemilu serentak tahun 2019 ini kembali diulang di dua TPS di kota Surabaya, yaitu di TPS 11 Ridah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, dan TPS 28 Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anjar, Surabaya. Di TPS 11 Ridah Kulon, pemungutan suara ulang ini dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap, sementara di TPS 28 Rungkut Menanggal, sejumlah tenaga medis disiapkan. Kita di backup langsung oleh Porn Stabes berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kekuatan personil lebih kurang 100 orang, kita juga di backup oleh TNI, dan dibagi oleh beberapa ring. Ring satu itu sekitar tempat pengungutan suara, kemudian kita mendapatkan petugas di TPS itu hanya dua orang, bersama limas. Sedangkan TNI-Polier lain berada di sekitarnya. Asal benar-benar kayaknya warga RT 06 RW 2 khususnya tetap melaksanakan hal-halnya. Karena merasa ini memang tugas negara, mereka anusias bergondong-gondong juga. Tidak masalah kayaknya, biarpun ini kan tidak dikerja sebenarnya. Pemilu baik secara administratif maupun pelaksanaan sudah menjadi baik. Sebenarnya kami di PPS Rungkut Menanggal itu menekankan dua hal. Pertama data pemilih. Data pemilih ini terkait siapa saja yang boleh memilih di tempat tersebut, dan haknya apa saja yang akan didapat oleh pemilih terhadap surat suara. Ini terutama bagi pemilih pindahan. Itu sudah kita tekankan. Buktinya apa? Dari 36, itu 35 tidak ada masalah. 36 TPS, 35 TPS kami tidak ada masalah.